Kenapa perlu mengenal OPC atau organisme pengganggu tumbuh yang tanaman cabai? Berkembangnya organisme pengganggu tumbuhan baik hama maupun penyakit tanaman dapat menimbulkan kegagalan pandan lebih besar. Oleh karena itu, jika ingin menanam cabai sebaiknya kita mengenal fase pertumbuhannya. Yang pertama fase vegetatif, di mana fase ini merupakan pertumbuhan tanaman mulai pertama tumbuh sampai akan berhubungan. Pada fase vegetatif, awal masa pembentukan daun, akar, batang, dan percabangan. Fase vegetatif ini tanaman cabai berumur 0-45 AST. Berikut OPT tanaman cabai fase vegetatif. Yang pertama, Trips SP Kutu daun Tunggau Lala penggorok daun Kutu kebul Ulat gerayak Penyakit busuk daun Penyakit bercak daun Penyakit virus kompleks Selanjutnya fase berbunga Pada fase ini, sudah timbul bunga pada tanaman cabai, di mana bunga itu berfungsi untuk penyerbukan yang bertujuan untuk bakal buah tanaman cabai pada umur 45-50 AST. Ada pun OPT pada fase berbunga, sama seperti fase vegetatif, tetapi ada tambahan OPT seperti bulat buah dan lalat buah. Selanjutnya fase awal berbuah Fase awal berbuah merupakan fase di mana tanaman cabai mulai mengeluarkan buah untuk pertama kalinya, dan tidak semua batang tanaman cabai menghasilkan buah. Itu berikutnya fase berbuah Pada fase berbuah, tanaman cabai mengalami peningkatan produksi buah cabai yang sangat tinggi, hingga buah tersebut habis ketika tanaman cabai sudah mengalami pengeluaran. Dan pada fase berbuah ini, tanaman cabai memiliki umur 65 AST. Pada fase awal berbuah dan berbuah, jenis OPT tambahan penyakit pusuk buah. Nah itu dia jenis-jenis organisme pengganggu dan mencabai. Semoga dengan mengetahui jenis objek tanaman cabai, Anda dapat menjaga terjadi gagal panen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!